Satu, dua, tiga Oh ini belum? Oh udah Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mencoba mengangkat pasang komponen Dari komponen-komponen sebuah laptop Jadi harus dipahami bahwa Di dalam titik leleh Leleh dari kaki-kaki ini Dia mempunyai titik leleh yang berbeda-beda tentunya Nah ini antara nanti motherboard yang tebal Dengan netbook yang tipis Juga nanti agak sedikit berbeda Di dalam penanganan Apa namanya Angkat pasang IC Ataupun komponen yang lain disini Nah disini Kalau anda sudah kemarin Sudah dijelaskan komponen-komponen Komponen-komponen yang menyusun ini Jadi kalau kita pengenalan lagi sedikit Ini adalah AC-nya Di dalam AC ini biasanya ada BIOS Kalau AC jenis yang sekarang IT misalnya Itu BIOSnya ada di dalam Nah ini kalau kita mengangkat BIOS Biar BIOS itu Karena ini nanti akan sering dilakukan angkat pasang Bagaimana agar dengan kita mengganti-ganti file BIOS dan aman BIOSnya Tekniknya bagaimana Itu juga nanti harus dipahami Kemudian yang tidak kalah penting adalah Di AC-nya Di microcontroller-nya Karena ini merupakan Di dalamnya ada microprosesornya juga Bentarnya harus kita pahami teknik cara mengangkat yang cepat Dan tidak berisiko mati Ini juga rentan terhadap panas Makanya harus mempunyai teknik-tekniknya untuk mengangkat Kemudian kalau kita yang komponen selanjutnya adalah shortbread Ini yang kita berbicara kepada komponen-komponen utama Di dalam shortbread Ini juga nanti di dalam teknik mengangkatnya Akan mirip Metodenya mirip Dimana biasanya dilengkapi dengan adanya lem Lem-lem ini awalnya harus dihilangkan Jadi apakah Anda mau merihot Menggoyang atau mengangkat chip ini Tentunya lem harus dibersihkan dulu Kadang-kadang lem ini menjadi penyakit Menyebabkan chip tidak bisa diangkat Nanti lem juga bermacam-macam model Kemudian habis dari Apa namanya Shortbread nanti ada Yang northbread-nya dan VK ini hampir sama Dimana setiap komponen umumnya Apapun IC ataupun komponen apapun Biasanya tetap titik leleh sama Berapa nilainya antara 220 derajat Sampai dengan 230 derajat Ini secara garis besar umum Baik di chipset, di IC, di komponen yang lain Semua titik leleh ini Nanti akan tercapai di angka 220 sampai dengan 230 derajat Kuncinya itu Processor ini Rangnya standar Kemudian Clock juga nanti akan juga Bagaimana nanti teknik mengangkat clock Juga sama ya Kemudian ada generator clock Nah generator clock ini juga nanti Apa namanya Jenisnya apa ini ICS ya Jadi jenisnya ICS Ini juga nanti generator clock ini juga Agak sedikit extra mengangkatnya Kemudian Di dalam kita menyeleksi Agar memudahkan teknik mengangkat Karena nanti di dalam kita service itu kan Titik lelehnya masih bawaan pabrik Nah tentunya Anda nanti bantu dengan Kita berikan Fluke dan kita Resolder lagi Biar titik lelehnya berubah Jadi teknik apapun nantinya Kamu mau mengangkat Mosfet Mengangkat Yang bisa diresolder Anda resolder dulu Tujuannya nanti biar Titik lelehnya berubah Dan mudah Sekali Lilit lelehnya Ini kuncinya adalah Diresolder ulang dulu Jadi Yang bisa diresolder Resolder ulang Sebaiknya diresolder ulang Nanti akan cepat sekali Nah ini terutama bagian Mikrocontroller Atau di AC Nah ini Cara tekniknya nanti Diresolder ulang Yang cepat nanti Kemudian Kita coba Praktek satu persatu Ini Taruh lah Ini kan masih perawan nih Sebetulnya Walaupun ini sudah diobok-obok Tetapi seperti ini Ini masih perawan Nah tekniknya adalah Anda Kita misalnya Karena Mosfet ini menjadi rutin Anda angkat Tekniknya adalah Dengan Yang pertama-tama Yang pertama-tama Adalah Anda Misalnya kita mau Ngangkat ini Mosfet ini Anda olesi fluk dulu Secukupnya Kita mau ngangkat ini Terus Langkah yang kedua Adalah Coba Anda Resolder Biar titik lelehnya Berubah Resolder biasa saja Resolder ulang Atau namanya Resolder Ini kayak gini Nggak Nggak nangkut Nyatu Nyatu malah enak Malah lebih cepat Tinggal nanti Bersihin aja Paling enak kayak gini Nanti paling cepat Dan paling aman Tapi kalau yang kecil-kecil Silahkan Tekniknya siapa Silahkan Tapi nanti Sangat cepat sekali Kita coba buktikan Ya biarkan nempel Memang Nanti pada saat kita Bersihin ya Tinggal Hilangin itunya Yang penting Aman dulu Di dalam proses Mengangkat Karena kuncinya Mengangkat Dan itu berat Kemudian Teknik yang selanjutnya Anda cari Pincet yang Runcing Mana pincetnya tadi Nah ini kita coba Jadi Anda Kalau pengen cepat Di dalam proses Mengangkat Nanti bandingkan Dengan yang Yang belum saya Kayak gini ya Nanti bandingkan Ini kita Tekniknya adalah Sama Ya kita coba Bandingkan Ini jaraknya juga Jangan terlalu dekat Bandingkan nanti Antara saya Mengangkat dua ini Dengan yang Di sebelahnya Di dalam teknik Mengangkat Ini harus kamu Ketuk-ketuk Memastikan dia Sudah lele Apa belum Jangan ditarik Jangan ditarik Nanti Angkat jalurnya Belum Makanya paling enak Adalah diketuk-ketuk Ini bandingkan Nanti dengan Sebelahnya ya Teknik seperti ini Nanti bandingkan Dengan sebelahnya Berapa menit Nah kita boleh Disokok Dari bawah Kalau memang Nanti sudah Memang agak berat Peras Kalau bawaan Pabte ini Ini bandingkan Dengan teknik Yang di Dari bawah Ini sudah ya Disokok Dari bawah Pelan-pelan Ini pastikan Belum Berarti kita ketuk lagi Kalau enggak Disokok ya Kalau enggak Disokok Dibantu Disokok Dari bawah Nah ini Cepat Ini Ini satu Yang ini Sama Diketuk-ketuk Kalau enggak Disokok Dari bawah Ketuk-ketuk dulu Terus tangannya goyang-goyang Jangan sampai Diam Ini teknik yang pertama Sekarang teknik yang dua Tanpa di Bagaimana Selisihnya berapa menit Dua kali lipat Agak sedikit keras Kita coba Ini sudah diangkat Oh Sudah diangkat Pertama Ngeket itu Kenur lapis saya Oh gitu Sempat Ini Pokoknya Bantuannya diketuk-ketuk ini ya Terus disokok dari bawah Jangan lihat dari kaca matanya Kaca mata apa? Oh kaca mata itu Agak sedikit keras Kalau memang perawan Keras Jangan dipaksa Nyunduknya Jangan dipaksa Yang penting tanganmu Gerak-gerak Kayak gini Tangannya Kayak gini Gerak-gerak Gini Kita lihat Ini agak keras Itu loh Lama ya Kankar nanti Kakinya rusak Kakinya rusak Pokoknya kuncinya Kamu pakai itu Tadi enak Pakai apa namanya Pakai Resolder dulu Ini berat sekali Ini kunci disitu Kunci Agak susah nanti Kamu gak sabar Solderian pabrik ya Pak Ya Itu titik lelainya berbeda Ini Kualitas timahnya Iya betul sekali Kamu sekarang udah pinter Ini agak susah Tidak lama Dibanding dari tadi Ini hati-hati Ini teknik ini Malah mati nanti Mosfet ini jadi mati Panas Panas Ini makanya yang Yang disebabkan Banyak mati itu Karena Kamu ngangkatnya ini Terlalu lama Tekniknya belum benar Sampai kadang Ngangkat jalur nih Lama banget kan Sampai yang bawah Prontok Iya betul Ini yang terjadi Itu Ini tekniknya Ambas Ini kita sunduk aja Masih Nah ini udah bisa nih Minimal Angkat jalur Hati-hati Letakkan disini Sekarang yang satunya Harus diketuk-ketuk Dibantu ketuk-ketuk Terus disunduk dari bawah Pelan-pelan Disunduk dari bawah Pelan-pelan Selama juga Harus sabar loh ya Ingat tekniknya ini Diingat-ingat Ini disunduk aja masih Sudah direkam Nah ini caranya ini Jadi letakkan disatunya sini Jadi pada saat kamu masang Tinggal Caranya masang sekarang Boleh kayak gini dulu Terus Kalau matanya masih Bagus Yang penting bisa geser Itu tandanya udah lele Nah kalau belum geser Belum lele Nah bisa digeser kayak gini Atau dengan teknik yang kedua Adalah dengan Dipaskan dulu Jadi ada tekniknya Jangan lupa titik satunya Diperhatikan Jangan sampai terbalik Nah ini sudah Ini cara masangnya Angka satunya Ini bisa jadi menjadi Titik angka satunya Ada tanda ini Atau kalau tidak Angka satu yang Dalam bentuk titik yang lain Jadi nanti macam-macam model ya Untuk menentukan angka satunya Macam-macam berbeda-beda Tergantung dari jenisnya Jadi kalau ini angka satunya Angka satu yang ini Ditentukan dengan titik Ini satu Ini satu ini Titik ini Ini satu Kemudian Di dalam IC nya ada Titik juga Yang berarti Satunya Satunya diada di sini Ini cara menentukan Atau nanti banyak sekali Apakah siku-siku Atau kalau garis lurus Dan ini yang penting Kayak gini Ini nanti angka satunya Ada di sini Ini kayak gini Ini kalau tidak Di garis tebal Ini angka satu ini Oke sudah Sekarang Anggap ini angka satunya Sudah pas ya Biar kita main cepat Anda paskan dulu Cara teknik yang kedua Sudah pas Baru ditembak Itu cara yang hemat Jadi setelah pas Kamu tembak Pelan-pelan Terus Yang penting nanti Bisa digeser Berarti sudah leleh ya Sudah leleh Sampai dia Bisa leleh Kalau tidak Meripat anda Awas ya Nanti Sampai dia Sudah leleh Sampai dia bisa digeser lah Kalau belum bisa digeser Ya belum Belum menempel Dan itu harus hati-hati Selamat menempel Selamat menempel